Merhaba, untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel Berikut ini lanjutan dari serial Turki Kesayangan Jalim Istanbul Tamam Arkada Selar, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng Selamat menonton semuanya Setelah apa yang terjadi, Cemre meminta cerai kepada Cemre karena Nedim sudah tidak membutuhkannya lagi Namun, Cemre tidak ingin bercerai dari Cemre Damla kesal karena Jivan tidak mengatakan apa-apa Kemudian Damla pergi, Jivan berteriak lalu mencium Damla Nedim berjalan dengan tatapan kosong, Jivan melihat Nedim di tengah jalan sambil kebingungan Jivan langsung menyelamatkannya dari lalu lintas Kemudian Jivan menyuruh Damla pulang Neriman memberitahu Ceren bahwa Senis berada di pihak mereka dan mereka akan bekerja sama lagi Ceren berkata, aku tidak ingin bekerja sama dengan pembunuh anakku Neriman menjawab Baiklah kalau begitu, sekarang duduk dan berdoa lah Selamatkan dirimu, karena semuanya sudah selesai Nedim berkata, di satu sisi kamu memiliki banyak cinta Di sisi lain ada sesuatu yang kamu impikan selama bertahun-tahun Dan kamu tidak dapat memilih keduanya secara bersamaan Kamu bersiap, kamu menunggu, waktu yang tepat akan datang dan tiba-tiba ada penghalang di depanmu Yaitu hatimu Zivan menjawab, aku mengerti kakak, mimpimu dan hatimu tidak sama kan? Lalu Nedim pergi, Jeng datang dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Nedim menjawab, sudah terlambat Kamu tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan? Lalu Nedim pergi, Nedim berkata, tidak ada cinta saat balas dendam Saat menyalakan lampu dapur, Cemre terkejut Cemre berkata, apa kamu tidak penasaran dengan apa yang ingin aku katakan? Tidakkah kamu bertanya-tanya? Nedim menjawab, bahwa dia tidak penasaran sama sekali Lalu Cemre pergi Ceren terus menenangkan dirinya Nedim datang, lalu mengusir Ceren dari kamarnya Senis mendengar suara Ceren, lalu menghampirinya Senis membawa Ceren ke kamar tamu dan menyuruhnya untuk tidur di sini Senis berkata, saat ibumu menyadari bahwa Nedim menyerah Dia akan membawamu pergi Aku berada di pihak yang sama denganmu Ceren menangis dan berkata Aku tidak ada di pihakmu, karena kamu pembunuh Agah menemukan kamera itu Agah menyuruh pekerjanya untuk memeriksa apa yang ada di dalam kamera itu Kemudian, Norten datang membawa protokol perceraian pada Nedim Nedim bertanya, di mana Ceren? Senis berkata, jika bukan karena aku Kamu sudah dibawa pulang ke desa oleh ibumu Jadi, kamu tidak punya pilihan selain aku Neriman menyuruh Ceren untuk menyetujuinya Ceren berkata, aku tidak butuh pembunuh ini Lalu, Nedim datang memberikan protokol perceraian Senis melihatnya dan berkata, gadis kecil ini tidak membutuhkanku Lalu, Senis pergi Nedim berkata, dan kamu berada di pihak yang sama lagi Senis beralasan bahwa dia mengurus pengantin wanita yang susah diatur Nedim berkata, apa itu karena rasa takut kehilangan perusahaan, bibi? Apapun yang kamu lakukan, perusahaan itu akan pergi Neriman memberitahu bahwa tidak ada properti atau uang sama sekali di protokol perceraian itu Neriman berkata, dia akan lari pada Cemre dan menempatkan Cemre di perusahaan Apa kamu tidak mengerti dan tidak punya pikiran? Neriman menganggap Cemre musuh bebuyutannya Neriman terus meracuni pikiran Ceren Neriman menyuruh Ceren untuk mendapatkan kekayaan Karacai Ceren menangis lalu memeluknya Seher tidak menyetujui Cemre bercerai dengan Jeng Kemudian Neriman dan Ceren menyetujui untuk kerjasama lagi dengan Senis Di scene ini, Jeng dan Nedim bekerja di hari pertama Agah tidak ingin Jeng dan Nedim bermusuhan lagi Agah berkata, di bawah atap ini kalian berdua adalah satu Jangan lupa, kalian berada di kapal yang sama Kalian bukan lawan dan bukan musuh Kapal ini memiliki seorang kapten Kalian berdua akan melakukan apa yang dikatakan kapten Nedim menjawab, sampai kemudi itu berpindah tangan Jeng tertawa dan berkata bahwa itu hanyalah mimpi Agah berkata, Jeng, tunjukkan kelayakan logistik pada sepupumu Jeng menjawab, kamu harus mengatakan pendidikan ayah Nedim berkata, aku belajar dengan cepat Lalu Agah menyuruh mereka untuk mulai bekerja Jeng berkata, kapan kemudi itu berpindah tangan Nedim menjawab, tidak akan lama Aku membuat kesepakatan dengan pamanku Jeng berkata, negosiasi telah dibuat Apa yang dia inginkan sebagai imbalan menyerahkan perusahaan Nedim menjawab bahwa itu kejutan Xenis merencanakan sesuatu dan menyuruh Charan tetap menandatangani protokol perceraian itu Chemra menelpon Jeng dan berkata bahwa Chemra akan menyusulnya ke perusahaan Seher bertanya kemana Charan akan pergi Charan memberitahu ibunya bahwa dia akan ke perusahaan Kemudian Chemra datang Xenis bertanya pada Chemra Chemra berkata bahwa dia akan menemui Jeng Lalu Xenis menyuruh Charan untuk mengajak Chemra juga Jeng bekerja di ruangan Nedim Jeng berkata, laporan ini memberi kami wawasan investasi yang akan kami lakukan Bahkan jika kita berbicara tentang contoh tempat ini beresiko bagi kita Nedim menjawab, jadi mengapa kita mengerjakan ini selama satu jam Jeng berkata, karena resikonya penting Jika ada resiko, tidak ada keuntungan Nedim menjawab, karena kamu suka mengambil resiko Taukah kamu apa resiko sebenarnya? Lari ke ayahmu, tanyakan kapten yang akan dia tinggalkan untukku Karena aku tidak bercanda, aku akan mengambil perusahaan ini Agah terus memikirkan apa yang dikatakan Xenis tentang perusahaan Kemudian Jeng datang dan bertanya tentang kesepakatan Agah dengan Nedim Agah memberitahu Jeng, Jeng berkata, apa yang kamu lakukan ayah? Dia harus menyingkirkan Ceren dan mengambil semuanya Agah berkata bahwa dia juga ingin menyingkirkan perkelahian Lalu Jeng pergi dan berkata, kamu memberikan perusahaan dan memberikan Cemre juga Ketika Jeng dan Nedim bertengkar, Cemre dan Ceren datang Kemudian Ceren menyuruh Jeng dan Cemre keluar Lalu Ceren menandatangani surat perceraian itu Xenis memberitahu Seher bahwa Ceren dan Nedim tidak akan bercerai Xenis juga berkata bahwa Ceren dan Nedim memiliki rencana Lalu Seher menelpon Agah dan berkata Tuan Agah, jangan percaya apa yang dikatakan pengacara itu Mereka menipumu Ceren menipu Nedim Mereka akan bercerai sebagai formalitas saja Ketika Nedim mengambil alih perusahaan, mereka akan menikah kembali Agah tidak percaya apa yang dikatakan Seher Seher memberitahu bahwa Nedim juga menipunya Agah terus memikirkan apa yang dikatakan Seher Ceren mengatakan bahwa dia mengetahui rencana Nedim mengambil perusahaan Lalu kembali pada Cemre Ceren berkata Aku tutup dengan tanda tangan itu Nedim Karena kamu menjualku demi perusahaan ini tanpa bayaran Perceraian kami tidak akan berhasil Nedim Karena pamanmu adalah ahli warisnya Kamu akan menyadarinya juga Dan jika aku tidak bersamamu saat itu Kamu akan sendirian Lalu Ceren pergi dan bertemu dengan Agah Ceren berkata bahwa dia datang ke perusahaan Untuk membicarakan detail perceraian Kemudian Agah masuk Nedim memberikan protokol perceraiannya pada Agah Jeng terus mengalihkan pembicaraan Cemre Cemre ingin tahu alasan Jeng tidak ingin bercerai Cemre berkata bahwa dia lelah dengan siksaan dan terus berakting Ceren mengira Jeng dan Cemre sedang berkelahi Saat ingin mendengarkan pintu terbuka Ceren beralasan datang untuk membawa Cemre pergi Namun Cemre ingin waktu 2 menit untuk bicara Jeng menyetujui Ceren untuk membawa Cemre pergi Nedim berkata Pekerjaan ini akan berakhir seperti yang aku janjikan Aku juga akan mendapatkan hakku Agah menjawab Iya, kamu akan mendapatkannya Nedim Lalu Agah pergi Dokter Oya menelpon Nedim Namun Nedim tidak menjawabnya Di scene ini Damla ingin bertemu dengan Zivan Saat Damla datang semua orang tertuju pada Damla Seher menelpon Senis Senis berkata bahwa Seher tidak perlu khawatir Karena dia akan menelpon setelah memeriksa situasi di perusahaan Kemudian Oya datang ke rumah Karena Nedim dan Agah susah dihubungi Setelah membicarakan tentang kecelakaan Nedim dan Agah menghindar dari Oya Lalu Oya mengajak Seher untuk minum teh bersama Zivan merasa risik karena laki-laki terus melihat Damla Senis melihat Damla dan Zivan bersama Zivan berdiri akan membayar tagihan Lalu menyuruh Damla untuk tidak bangun sampai dia kembali Damla terkejut saat melihat Senis datang Senis menghina dan menginjak mantel Zivan Damla berkata Zivan bukan hanya supir Nedim Dia adik dari istri kakakku Zivan juga kerabat kita bukan? Senis menjawab Anak laki-laki itu bukanlah seseorang yang bisa duduk bersama Meminum teh bersamamu Damla Damla berkata Aku akan ke perusahaan Lalu lalu lintas di blokir Dan aku masuk jalan ini Kemudian aku melihat Zivan Karena Senis terus menghina Zivan dan keluarganya Damla mengajak Senis untuk pergi Oya berkata bahwa Nedim sudah lama tidak datang untuk terapi Lalu Oya bertanya tentang pernikahan Nedim dan Cheren Seher menjawab bahwa putrinya juga menjadi pertanyaan Oya berkata Aku dokter Nedim bukan dokter putrimu Tapi mungkin ada sesuatu yang dikatakan untuk membuka pintu yang tertutup Seher menjawab Aku tidak tahu manfaat dalam membuka pintu yang tertutup dalam hidup ini Oya berkata Tugasku adalah membuka pintu yang tertutup disini Nedim memiliki pintu yang tertutup dalam pikirannya Dia menutupi kecelakaannya waktu kecil Aku ingin membuka pintu itu dan memainkan game bersama Seher menjawab Apakah itu akan menjadi permainan? Bagaimana permainan ini? Oya berkata Ini permainan yang kita semua akan mainkan bersama Nedim memandang surat perceraian itu dan memikirkan kata-kata Cheren Senis datang dan memberikan hadiah pada Nedim Nedim berkata Aku ingin tahu apa ada kamera tersembunyi atau bom di dalamnya Lalu Nedim mematahkan pulpen itu dan ada kamera di dalamnya Nedim berkata Aku tidak akan menceritakan tipuan kecilmu pada pamanku Di scene ini Senis menyuruh Cheren untuk berpakaian seksi di depan Nedim Lalu Cheren mengambil baju itu dan membuangnya Senis menghampiri Agah dan berkata bahwa Nedim berada dalam pengaruh Senis menyuruh Agah untuk membawa Jeng dan Nedim ke kape untuk mendamaikan mereka Agah menyetujuinya Di scene ini Senis bertanya pada Seher tentang kedatangan dokter Oya Seher berkata Dia menemukanku Tapi aku tidak bisa banyak membantu Senis menjawab Apa yang tidak bisa kamu bantu? Seher berkata Aku tidak tahu apa-apa tentang malam kecelakaan itu Senis langsung gugup dan menjawab Di malam kecelakaan Seher berkata Iya dia terus berkata tentang malam kecelakaan Aku bilang aku tidak tahu tentang itu Lalu dia bilang Nedim mengalami trauma Emosi dan perasaannya terjebak dalam kecelakaan itu Sekarang dokter akan membukanya Kamu terjebak dengan dokter Itu bukan masalah bagimu Tapi jangan khawatir nyonya Senis Dokter merawat Nedim dengan baik Lalu Seher memegang tangan Senis Seher terkejut karena tangannya dingin Kemudian Seher menanyakan keadaan Senis Seher menyuruh menutup topik kecelakaan Dan membuka topik pembicaraan tentang Karen lagi Namun Senis menyuruh Seher pulang dan berkata Nyonya Seher ada hal kecil yang harus aku urus dulu Kemudian Senis juga menyuruh Seher untuk merahasiakan pembicaraannya dengan dokter Ketika Jeng minum Nedim terus mengikutinya Agah menyuruh Nedim untuk minum pelan-pelan Lalu Jeng ingin merayakan perceraian Nedim dan perusahaannya kembali pada Nedim Nedim tidak ingin membahasnya Jeng berkata Bisnis Kamu pemegang perusahaan Karachai tanpa pelatihan apapun Apa kamu hanya menyebutnya bisnis? Ini tidak adil bagiku Lalu Agah melerai Jeng dan Nedim Agah bercerita bahwa setelah Jeng lahir Mumtaz yang pertama kali menggendongnya Dan Mumtaz yang memberikan nama Jeng Agah berkata Kemudian kamu datang ke dunia Dia mengambilnya dan memberikan kamu ke pangkuanku Bagaimana aku bisa tahu apa arti dari Nedim? Artinya teman, teman berbicara yang baik Kata-katanya bagus, emosinya bagus Saat kami menamai putra kami Meskipun nama mereka tidak sama Kami ingin mereka menjadi saudara Kemudian Jeng mengajak Nedim untuk merayakan persaudaraan Nedim berkata Kamu bukan saudara laki-lakiku Lalu Nedim pergi Jeng melarang Agah untuk mengejarnya Senis menelpon Oya dan menanyakan tentang keraguan kecelakaan itu Oya berkata Aku menunggu Nedim menelponku, bukan kamu Terus terang, hari ini aku membuka masalah kecelakaan pada ibu mertuanya Biarkan Nedim mendengarkan apa yang aku katakan dan aku ingin dia memanggilku untuk bereaksi Tapi reaksi yang kuharapkan darinya datang darimu Senis menjawab Apa kamu mencoba mengingatkan Nedim tentang kecelakaan itu? Oya berkata bahwa Nedim mengingat semuanya Senis terkejut dan panik Jeng berkata bahwa Mumtaz berada di bayang-bayang mereka walaupun sudah meninggal Jeng berkata Kamu dihancurkan oleh bayang-bayang pamanku Anakmu juga dihancurkan di bawah kaki Nedim Pangeran pewaris kecil Untuk perusahaan yang akan kamu tinggalkan di tangan Nedim besok Kita bekerja seperti keledai dari pagi sampai malam Bosnya hanya bersandar seperti melempar tulang ke anjing di rumahnya Nedim marah lalu mereka berkelahi Nedim bercerita tentang masa kecilnya Nedim berkata Aku ingin berbagi masa kecil denganmu Sementara kamu diam-diam iri padaku di bawah baju ibumu Karena apa yang terjadi saat kita masih kecil Masa kecilku jatuh dari jendela Jeng menjawab Aku telah mengalami hal yang sama dengan apa yang kamu alami di masa kecilmu Agah terus melerai mereka lalu menyuruhnya untuk duduk Agah meminta maaf kepada yang lain Agah menyuruh pemilik KP menutup KP dan dia akan membayar tagihan semua orang Lalu Agah menyuruh Jeng dan Nedim untuk bicara lagi Senis menangis memikirkan apa yang dikatakan Oya Dengan gemetar Senis mengambil racun yang ada di berangkasnya Neriman dan Charon menunggu Senis di kolam renang untuk merencanakan sesuatu Charon tidak mempercayai Senis karena dia takut merencanakan sesuatu yang lain Charon tidak ingin ditipu lagi Namun Neriman terus meyakinkan Charon Kemudian Senis datang Charon memberi tahu tentang rencananya agar tidak jadi bercerai di depan Agah Charon akan menyuruh Nedim untuk mabuk dan menjebaknya Lalu Senis memberikan racun itu dan berkata bahwa ini adalah obat tidur untuk mempermudah pekerjaan Charon Namun Charon tidak membutuhkannya Senis meyakinkan Charon bahwa itu hanya untuk membuat pingsan Agar Nedim tidak bisa mengingat apa yang dialami pada malam hari Charon tetap tidak mau Senis dan Neriman terus meyakinkan Charon Lalu Charon menyuruh Senis untuk meminumnya Senis tidak mau Kemudian Charon membahas Senis meracuni Nedim selama bertahun-tahun dan membunuh bayinya Jika Senis tidak mau, Charon akan membuang racun itu Senis melarangnya lalu meminumnya Senis berlari ke toilet untuk memuntahkan racun itu Nedim memberi tahu Jeng bahwa dia tahu segalanya karena Charon meletakkan kamera tersembunyi saat bulan madu itu Senis memulai permainan Senis menyuruh Ser untuk membawa Charon Kemudian Ser mengunci Charon di kamarnya Lalu Charon mengeluarkan kunci dan keluar Senis terus mengingatkan Charon untuk memasukkan racun itu pada minuman Lalu mereka pulang dengan mabuk Charon menangkap Nedim lalu membuka semua pakaiannya dan menyuruh Nedim untuk minum Sementara Jeng mengungkapkan perasaannya pada Cemre bahwa dia jatuh cinta dengannya Keesokan harinya Jeng tertidur di mobilnya Seher berlari karena Charon tidak ada di kamarnya Lalu Seher bertanya pada Jeng Agah terus mengetuk pintu Nedim Nurten panik karena Nedim mengunci pintu dan tidak bersuara Lalu Jeng mendobrak pintunya Senis berkata, sudah berakhir sekarang Semua orang terkejut melihat keadaan di dalam kamar Agah menyuruh Nurten keluar Senis merasa aneh karena tidak ada reaksi Lalu bertanya pada Agah Jeng tertawa Nedim bangun Cemre langsung pergi Oke teman-teman Sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru Kalau kalian suka videonya silahkan like video ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Hoşçakal Hadi Bye-bye